Assalamualaikum, sebelum kita mulai jangan lupa, like, subscribe, dan tekan loncengnya. Ketika doa bisa mengubah takdir, kebaikan, dan memperpanjang umur. Al-Mubarak Furi dalam kitab Tufatul Ahwazi mengatakan bahwa takdir merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taq'ala. Pertanyaannya, jika takdir telah ditetapkan benarkah bisa berubah? Bukankah takdir seseorang telah ditetapkan ketika manusia berumur 4 bulan di kandungan? Dalam hal ini Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya, takdir yang akan menimpa seseorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa, umur seseorang tiada bertambah kecuali dengan melakukan kebaikan dan rezeki, kebaikan, akan diharamkan kepada seseorang karena dosa yang dilakukannya. Hadis Triwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi Al-Mubarak Furi menjelaskan ketetapan Allah itu ada dua macam yaitu kodo dan kodr. Dalam bahasa Indonesia, keduanya memiliki makna yang sama yaitu takdir. Sementara dalam bahasa Arab keduanya mengandung makna berbeda. Kodo adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan atas perkara yang telah terjadi, ia merupakan iradah Allah yang bersifat azali, tidak bisa berubah. Sementara koder disebut juga kodo Goira Mubram yakni takdir yang bisa berubah atau kodo Mualak yakni takdir yang diikuti sebab. Ini adalah takdir yang belum terjadi dan masih bisa diubah, salah satunya dengan doa. Keterangan tersebut juga dijelaskan oleh Imam Manawi dalam Faidul Qodir Penjelasan ini juga terkait dengan firman Allah berikut ini, yang artinya Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan disisinya lah terdapat umul kitab, lauhul mahfuz. Huran Surah Arat 39 Makanya, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mengubah takdir seseorang jika dia menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dia bisa saja memanjangkan umur seseorang sebab amal baiknya, seperti silaturahim, membuat yang miskin menjadi kaya dan lainnya, oleh sebab itu janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya, teruslah berdoa saudaraku, kita tidak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonius.com pada Rabu 28 Juni 2023. Terima kasih sudah melihat video ini sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.